Pada tahun 2011 Elon Musk menertawai mobil listrik buatan Tiongkok BYD di Bloomberg TV Dengan nada ngejek dia bilang, oh aku rasa BYD ini bukan saingannya Tesla Teknologinya itu gak bagus, boro-boro bisa nembus pasar internasional Kita lihat aja apa di Tiongkok sendiri dia bisa bertahan Maksudnya mereka menawarkan harga yang lebih rendah Saya tidak pikir mereka mempunyai produk yang bagus Saya tidak pikir ini sangat menarik, teknologi tidak sangat kuat Dan BYD sebagai syarikat mempunyai masalah di rumah mereka di China Jadi, saya pikir fokus mereka harus memastikan mereka tidak mati di China Oke Hari ini giliran BYD yang menertawai Tesla Karena penjualan BYD di tahun 2023 jauh lebih unggul daripada Tesla BYD melaporkan sepanjang tahun 2023 dia mampu menjual 3 juta unit BYD di seluruh dunia Sedangkan Tesla hanya mampu menjual 1,8 juta unit mobil listrik Ini kali keduanya Tesla itu kalah sama BYD Di tahun 2022 Tesla itu juga sudah kalah sama BYD Tapi jaraknya gak sejauh 2023 ini Elon Musk itu pusing banget guys Sampai dia berencana memimpin rapat langsung Yang nanti bakal digelar pada bulan Januari tanggal 24 Rapat apa? Rapat evaluasi membahas buruknya penjualan Tesla sepanjang tahun 2023 Bahkan Elon Musk baru-baru ini diwawancarai dia bilang Iya itu omonganku waktu dulu sekarang BYD itu kualitasnya jauh lebih bagus Dan bisa bersaing di pasar internasional Gimana caranya BYD mobil Tiongkok yang diremehkan bisa mengalahkan Tesla Tadjaniho namaku Intan selamat datang di channel aku Dainesti Sebelum memulai video ini Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Chen Kameswara Saya doakan semakin sukses buat Intan Terima kasih Buat teman-teman yang mau nulis mesej kayak Chen Kameswara ini Mesejenya itu bisa ditulis via Saweria atau PayPal Yang linknya ada di deskripsi Mesejenya itu bisa berupa dukungan kayak Chen ini tadi Bisa berupa pertanyaan atau request video Yang nantinya Intan bakal bacakan di video seberikutnya Oke let's start Namanya teknologi ya pastinya semakin hari itu semakin berkembang Pada tahun 1970-an Jepang itu sempat mengebrak dunia Ini listrik listriknya For your information ya guys ya Tesla itu bukan mobil listrik pertama di dunia Sebelumnya itu pernah ada di tahun 1996 ada General Motor EV1 Pada tahun 1997 ada RAV4 EV sama Honda EV Plus Tapi mereka itu tidak bisa bertahan Yang booming itu Tesla yang dibuat di tahun 2003-an Kenapa Tesla itu bisa booming Karena Tesla itu belajar dari mobil listrik sebelum-sebelumnya Tesla itu bisa melaju sangat cepat Dan yang kedua Tesla itu bisa tahan lama guys Bahkan Tesla juga membangun jaringan supercharger Jadi kalau misalkan dulu-dulunya itu ngisi Nyerjernya itu kan harus di rumah ya Dengan Tesla itu dibuat jaringan supercharger dimana-mana Jadi kalau misalkan mogok di tengah jalan itu kita nggak bingung Intan mau cerita pengalaman Intan di tahun 2018 kemarin Kalau di Indonesia kan nggak seberapa ada ya Tapi pas Intan ke Australia Itu lumayan banyak guys Charger-charger mobil listrik itu lumayan banyak Makanya mobil sebelum-sebelumnya itu gagal ya Karena nggak bisa lari terlalu cepat Terus mobil listriknya itu Itu nggak terlalu tahan lama Dan kesusahan charger Tesla mulai melejit di pasar internasional itu pada tahun 2008 Dengan mobilnya Tesla Roadster Pada tahun 2012 Tesla itu memunculkan sedan Sedan mobil listrik ya itu Model S Yang mana ini adalah merk Tesla yang paling booming Paling populer, paling diminati pada saat itu Dan makanya tahun 2012 itu menjadi puncaknya Tesla Masa keemasannya Tesla Itu saat Elon Musk itu ngetawain BYD di Bloomberg TV Itu tadi sepintas tentang Tesla Sekarang kita bahas lakonnya Lawannya Tesla Yang merupakan lakon utama di video ini Yaitu BYD BYD singkatan dari Build Your Dream Perusahaan BYD ini ditirikan tahun 1995 Oleh Wang Chuanfu Yang pada waktu itu dia usianya itu masih muda banget Masih 29 tahun Sekilas tentang Wang Chuanfu Wang Chuanfu itu lahir dari keluarga yang miskin Ayah dan ibunya itu meninggal saat Wang Chuanfu itu masih SMA Wang Chuanfu pun bisa kuliah itu karena beasiswa Setelah lulus kuliah dia kerja ya di perusahaan pemerintah Dengan gaji yang ya lumayan lah Tapi Wang Chuanfu ini nekat keluar untuk mendirikan pabrik baterai ponsel Apa gajinya itu bisa buat beli pabrik baterai ponsel? Gak bisa dong gak cukup Selain gajinya dia ngutang guys Berani dia Iya BYD memang pertamanya adalah pabrik baterai ponsel Tapi di tahun 2002 BYD itu merambah ke otomotif Dia mau ngebikin mobil Mobilnya masih mobil biasa ya belum mobil baterai Pada tahun 2005 BYD itu mengeluarkan F3 sebagai produk otomotif pertamanya Mobil biasa belum EV Belum electric vehicle Terus kemudian setahun kemudian itu muncul F3i Nah ini ini baru mobil yang pakai baterai Tapi F3i ini tidak tidak muncul di pasaran Karena terhambat oleh regulasi pemerintahan Tapi meskipun tidak muncul F3i itu sudah kedengeran di mana-mana Dan sempat dilirik oleh CEO yang namanya Warren Buffett Pada tahun 2008 Warren Buffett itu berani invest ke BYD Investnya gak main-main Sebanyak 230,2 juta USD Dan ini menyebabkan harga saham BYD itu meloncat naik secara tajam Enten langsung loncat ke tahun 2021 Ini saat BYD ini mulai diminati Di Tiongkok sendiri Pada saat itu Itu kan pada masa pandemi ya Bahan bakar itu mahal Ya makanya ini diminati banget BYD ini Sampai di tahun 2023 Penjualan BYD itu naik tiga kali lipat Kenapa? Ya karena harganya BYD itu lebih murah dibandingkan Tesla Tesla yang paling murah itu ya Model 3 itu harganya 229.900 Yen Dia bisa menempoh jarak 437 km Saingannya BYD Seagull harganya cuma 73.900 Yen Nah kan perbandingannya jauh banget ya Dari 229.900 Yen sama 73.900 Yen Yang mana BYD Seagull ini bisa berjalan sejauh 403 km Pada tahun 2022 BYD ini ngehit banget Wah ini ada penantang baru dari Tiongkok nih Kenapa BYD ini bisa murah? Karena baterai dari BYD ini bikin sendiri guys BYD itu sudah memproduksi baterai lithium iron phosphate atau LVP yang disebut blade batteries Yang mana blade batteries ini biasa dipakai oleh mobil-mobil yang lain Begitu juga dengan Tesla Model Y Ini diduga pakai blade batteries dari BYD Tapi bulan Maret 2023 kemarin Elon Musk itu membantah dia Mengatakan bahwa Tesla itu sudah tidak ada kerjasama lagi dengan BYD Selain itu BYD itu juga berusaha menekan harga mobilnya dengan Membuat sendiri komponen mobil listriknya Menurut Craig Truddle yang merupakan editor Bloomberg ya Craig itu bilang Volkswagen atau VW itu punya komponen mobil listrik Cuma 35% lainnya beli di luar Tesla 68% Sedangkan BYD 75% Ini yang menjadikan BYD itu selain murah dia juga mandiri Ditambah lagi pemerintah Tiongkok pun itu sangat mendukung teknologi EV Di video Intan tentang break kemarin Intan bilang kan kalau Tiongkok itu importir minyak terbesar di dunia Tentu saja Tiongkok itu pengen mengurangi ketergantungan minyak dari negara luar Itu yang pertama Yang kedua karena polusinya Tiongkok itu berat banget guys Dan Tiongkok itu pengen mengurangi polusi Mobil EV ini kan kita tahu sendiri kan dia tidak menyebabkan polusi udara Tiongkok itu habis-habisan mensupport mobil EV Ini sampai ngasih subsidi kepada mereka yang beli mobil EV Ini gerakan yang bagus banget ya Karena menurut Intan kalau dengan cara menaikkan harga BBM Menaikkan harga BBM itu tidak akan mengurangi pemakaian mobil Nah kalau misalkan mobil EV disupport kayak gini Ini Intan rasa ini manjur banget Efek lebih efektif banget Sampai-sampai ya pada tahun 2018 ada 487 produsen EV Tapi ya karena seleksi alam yang bisa bertahan cuma 40 doang Sekarang pemerintah itu sudah nggak ngasih subsidi lagi Tapi ada kebijakan dari pemerintah Untuk yang beli mobil EV yang pakai baterai Tiongkok itu dapat subsidi Termasuk BYD itu Pemerintah juga membangun infrastruktur pengisian daya Di mana-mana itu sudah mulai ada tempat untuk nge-charge Ya kayak kita sekarang bisa nemuin pom bensin dengan mudah gitu ya Begitu juga Kalau dengan mobil restrik dia bisa menemui pom untuk nge-charge mobil EV-nya Lagipula banyak juga fasilitas yang diberikan kalau beli EV Seperti bebas pilih plat nomor mobil Dan ini sangat menarik Karena orang-orang di Tiongkok sana itu percaya Sama angka sial dan angka keberuntungan Plus pemerintah ngasih insentif Buat perusahaan yang pakai mobil EV Buat dinas-dinasnya dan lain-lain Balik lagi ke BYD Wang Chuanfu ini guys Dia sangat mencintai negaranya Sampai-sampai ada loh Tipe BYD itu yang berdasarkan dinasti-dinasti di Tiongkok Tak kasih tau ya guys ya Ada lagi BYD BYD-nya ini BYD U8 Ini cocok banget buat temen-temen yang tinggal di tempat yang rawan banjir Karena BYD U8 ini guys dia bisa berenang Kalau mobil lain kena air itu tenggelam Khusus BYD U8 itu bisa berenang Ada fitur floating mode di BYD U8 Yang mana jika diaktifkan pas banjir bisa mengarungi samudra guys BYD U8 dapat mengapung dan berjalan di air selama 30 menit dengan kecepatan 3 km per jam Kayak gini nih contohnya Tuh kalau temen-temen lihat Airnya gak masuk ke interiornya BYD U8 Murah loh ini guys Cuman 1 juta U8 Atau setara 2,4 M Ada yang mau beliin intan Surabaya sering banjir tuh Pada tahun 2019 BYD itu sudah dipakai oleh Bluebird ya Taksi di Indonesia Karena CEO Bluebird itu sangat mendukung inovasi-inovasi yang ramah lingkungan Tipe BYD yang dipakai oleh Bluebird itu Esik dan T3 Dan yang T3 itu Itu mulai beroperasi di Bandara Ngurah Rai sejak tahun 2022 Buat temen-temen yang sudah nunggu-nungguin BYD Apalagi sudah nonton videonya intan dari awal sampai akhir Terus ngiler-ngiler kepingin BYD Jangan kuatir ada kabar gembira Karena rencananya sebentar lagi BYD akan masuk ke Indonesia Ditunggu ya Sampai disini dulu video intan hari ini Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton Buat subscriber baru selamat datang Terima kasih sudah menonton videonya intan sampai habis Intan sarankan buat temen-temen yang baru bergabung Untuk nonton videonya intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty Ini nih videonya Di deskripsi juga sudah intan taruh Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu Itu adalah basic dari semua videonya intan Itu yang pertama Yang kedua Video pergantian dari dynasty ke dynasty ini Bakal sangat membantu temen-temen Kalau misalkan temen-temen itu nonton Film-film Tiongkok Yang kuno-kuno itu Itu bakal sangat membantu banget Karena film-film Tiongkok itu Itu nggak menceritakan secara jelas Background kayak gimana Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Terima kasih sudah menonton